Pesona Ustadz Tampan, Bab 92, Akhir Yang Bahagia Sayang, bagaimana keadaan kamu? Bagaimana dengan rasa mulesnya? Kamu buang air besar tidak? Tanya Rizal dari luar kamar mandi kepada sang istri. Dia sudah tidak sabaran, terus menerus mengetuk pintu kamar mandi dari luar. Sedangkan Sierra merasakan rasa mules seperti akan keluar darah haid dari bagian intinya. Wanita itu memeriksa celana dalamnya barangkali ada darah di sana, tapi tidak ada. Sebentar mas, ini aku keluar, jawab Sierra sedikit teriak dari kamar mandi. Beberapa detik kemudian dia keluar dari kamar mandi dengan wajah yang nampak pucat. Dia nampak meringis kesakitan, setiap kali rasa mules itu timbul dari perutnya. Rizal langsung merangkul sang istri dengan kedua tangannya. Apa yang sakit? Apa tadi makanannya terlalu pedas? Tapi kayaknya gaah, yang aku beli bukan makanan yang pedas. Sahut Rizal melihat kembali makanan yang dia beli, dan itu memang bukan makanan yang pedas. Memang ini bukan karena makanan kali mas, ini mules juga bukan mules sakit perut biasa. Entahlah, aku juga tidak mengerti kenapa. Sahut Sierra sambil berjalan pelan, Rizal mengajak Sierra untuk naik ke atas tempat tidur, membaringkan tubuhnya di sana. Kamu tiduran dulu? Barangkali sakitnya akan berkurang sayang. Jangan banyak gerak dulu, nanti semakin sakit rasanya. Aku panggilkan Umi dulu ke sini ya. Barangkali Umi lebih mengerti masalah seperti ini. Karena aku tidak terlalu paham dengan ciri-ciri melahirkan sayang. Seru Rizal, dia keluar dari dalam kamar sebentar untuk menemui Aisyah yang ada di lantai satu. Sierra terdiam sendiri di dalam kamar, memikirkan apakah dia benar-benar akan melahirkan. Ini baru delapan bulan, masuk tiga puluh lima minggu kehamilan. Apa iya aku mau melahirkan sih? Dek, kerja sama-sama Umi yah. Jangan keluar dulu, belum waktunya sayang. Kamu belum cukup umur untuk lahiran. Sierra mengelus-ngelus perutnya yang kencang. Terasa sakit juga di bagian inti tubuhnya. Tapi ini sakit sekali. Astagfirullah. Oh, Sierra beristighfar setiap kali rasa sakit dia rasakan di perutnya. Beberapa menit kemudian, Rizal datang dengan uminya. Aisyah, wajah wanita paruh baya itu nampak khawatir. Dia takut juga jika Sierra akan melahirkan hari ini. Sakit seperti apa yang kamu rasakan nak? Apa sakit seperti akan keluar haid? Pinggang kamu bagaimana? Apa ikutan sakit juga? Biasanya rasa mules mau lahiran itu sakitnya seperti akan keluar haid nak, keluar lendir putih. Kemudian dilanjut dengan keluar darah dari bagian inti. Aisyah memastikan kepada putrinya. Sierra merasakan ada yang keluar dari bawah Umi. Bukan darah, seperti air pipis. Setiap kali aku bergerak airnya keluar sedikit. Sierra takut Umi. Seru Sierra dengan wajah khawatirnya. Bisa jadi itu ketuban rembes nak. Itu bahaya. Lebih baik kita lakukan pemeriksaan saja ke dokter ya. Jangan nunggu lama-lama di rumah. Takutnya malah ketuban kamu semakin habis. Kasihan baby dalam perut kamu sayang. Aisyah terlihat lebih khawatir setelah mendengar apa yang Sierra katakan. Begitu juga dengan Rizal. Dia tidak mau tinggal diam langsung mengganti bajunya untuk bersiap-siap. Ia sudah sayang. Kita ke rumah sakit sekarang juga. Umi benar, sepertinya kamu mengalami KPD, ketuban pecah dini, dan ini bahaya jika dibiarkan. Untuk sementara kamu tidak boleh gerak-gerakan tubuh kamu dulu sayang. Diam saja ya. Nanti ke dalam mobil Mas Bopong saja. Seru Rizal dengan rasa khawatirnya. Sierra hanya diam berusaha menahan rasa sakitnya. Beberapa menit kemudian Rizal sudah berganti baju. Dia meminta bantuan Hito untuk membopong Sierra masuk ke dalam mobil. Aisyah dan Hito juga ikut pergi ke rumah sakit. Mereka juga tidak kalah khawatir dengan keadaan Sierra. Amar, kamu di rumah saja dulu ya. Tidak usah ikut ke rumah sakit. Di rumah tidak ada orang. Takutnya ada tamu. Pinta Hito kepada putranya. Amar menganggukan kepala. Dia di rumah bersama Zia. Sierra sudah berada di dalam mobil. Dia menyandarkan kepalanya ke kursi mobil yang menyupir Hito. Sedangkan Rizal memberikan semangat kepada sang istri di sampingnya. Kamu mau minum? Rizal menawarkan. Sierra langsung menggelangkan kepala. Dia tidak ingin apa-apa selain merebahkan tubuhnya. Rasa sakitnya pun semakin tidak tertahan. Kalau terasa mules coba kamu tarik nafas dalam-dalam nak. Kemudian keluarkan dari mulut. Sambil berdoa. Kamu banyak-banyak tarik nafas ya. Aisyah memberikan instruksi. Sierra mengikuti saran dari Umi-nya. Dia mencoba terus menarik nafas setiap kali rasa sakit dia rasakan. Umi, apa ini tidak apa-apa. Usia kehamilanku baru delapan bulan. Tapi sudah merasakan mules seperti ini. Aku takut. Anakku di dalam perut masih kecil. Ucap Sierra dengan rasa khawatirnya. Kemarin kan pas terakhir kita periksa beratnya sudah dua setengah kilo sayang. Insya Allah itu sudah lumayan besar. Meski memang akan masuk bayi yang belum cukup umur untuk dilahirkan. Tapi tidak apa. Insya Allah disehatkan semuanya. Yakin saja ya. Jangan takut sayang. Rizal meskipun calon dokter. Tapi masalah kandungan bukan ranah dia. Ia calon dokter gigi. Bukan dokter umum atau kandungan. Padahal aku belum siap untuk lahiran mas. Dot aku takut. Aku takut dengan rasa sakitnya. Keluh Sierra sambil meringis kesakitan. Saat rasa sakitnya dia rasakan. Sini aku pijat pinggang kamu sayang. Barangkali bisa meringankan rasa sakitnya. Rizal menawarkan. Sierra langsung membelakanginya. Lalu Rizal memijat pinggang sang istri yang terasa panas dan sakit. Ya Allah. Ternyata begini rasanya mules mau melahirkan. Sakit sekali. Aku tidak kuat mas. Semakin kencang mas. Sakit sekali. Sierra langsung mengambil tangan Rizal. Kemudian menekannya dengan sangat kencang. Rizal pasrah. Meski dia juga merasakan rasa sakit saat Sierra melakukan itu padanya. Sabar nak. Semakin bertambah pembukaan memang sakitnya akan semakin dahsyat nanti. Bagus jika kamu merasakan mules alami juga. Jadi tidak harus ada tindakan induksi nanti. Aisyah ikut menenangkan Sierra yang nampak tidak sabaran menahan rasa sakit di tubuhnya. Satu jam kemudian mereka sampai di rumah sakit tempat biasa mereka kontrol kehamilan. Sierra langsung dilarikan ke UGD untuk pemeriksaan awal. Dokter tolong istri saya. Sepertinya sudah mengalami katuban pecah dini dan mengalami rasa mules akan melahirkan. Usia kandungannya baru masuk 35 minggu. Rizal dengan panik langsung memberikan keterangan. Dokter jaga di UGD langsung melakukan pemeriksaan terhadap Sierra. Dan benar saja cairan itu positif air ketuban yang rembes. Sierra juga sudah masuk pembukaan satu. Ini sudah pembukaan satu bu. Insya Allah akan segera melahirkan. Tapi sabar ya bu. Kita tunggu sampai pembukaan sepuluh. Ucap dokter mengingatkan. Ya Allah. Baru pembukaan satu. Aku kira udah pembukaan sepuluh dokter. Anakku udah siap keluar ini. Keluh Sierra sambil meringis. Sabar ya bu. Kita tunggu 24 jam untuk diobservasi pembukaannya dulu. Sierra menangis sendiri. Saat rasa sakit rasanya pembukaan dia rasakan. Wanita itu mau tidak mau harus kuat menahan semuanya. Dia meringis tidak bisa mengandalilan dirinya saat pembukaan itu terus bertambah. Dia hampir saja menyerah. Karena hampir seharian dia menunggu dan ternyata pembukaan dia hanya nambah dua saja. Dari yang tadinya pembukaan satu kini bertambah menjadi pembukaan tiga. Dokter, bagaimana sih ini? Masa seharian cuma nambah dua pembukanya. Kenapa lama sekali? Dokter tidak bisa langsung nambahin pembukaan yang banyak sekaligus. Biar cepat keluar anakku ini. Sierra membentak dokter yang sedang memeriksanya saat itu. Seketika Rizal langsung mengerutkan keningnya saat istrinya marah-marah tidak jelas. Biasanya anak pertama itu mamang pembukaannya akan lebih lama mbak. Saya tidak bisa mempercepatnya. Apa mau saya gunting biar cepat? Canda sang dokter dengan begitu sabar. Saat Sierra malah membentaknya karena merasa tidak sabaran. Karena rasa sakit yang dia rasakan sudah sangat luar biasa sekali. Ya Allah dokter, nafasku sudah engap-engapan ini. Aku mau dioperasi saja, biar cepat keluar anaknya dokter. Aku tidak kuat kalau begini. Sambung Sierra kembali mengeluh kepada sang dokter. Jangan berkata seperti itu. Kalau sesar kamu akan merasakan sakit dua kali sayang. Sakit karena pembukaan sekarang, dan sakit setelah operasi nanti. Yo harus optimis sayang. Kamu bisa, tahan dulu ya rasa sakitnya. Ucap Rizal mencoba menenangkan Sierra. Plak, Sierra langsung memukul tangan Rizal sangat kencang. Dia sedang merasakan sakitnya pembukaan kambali. Optimis apanya mas? Sakit begini mana bisa optimis? Otakku sudah kemana-mana, sudah gak kuat lagi nahan sakit. Lemes ini? Aw, seru Sierra membentak suaminya. Entah itu bentakan yang keberapa. Tapi dia merasa kesal saja jika mendengar Rizal yang menyuruh dia untuk bersabar. Rizal memilih diam. Pasrah Sierra akan berbuat apapun kepada dirinya. Sang istri selain mencubit, memukul, juga terus memarahi dirinya. Sierra berteriak sendiri di saat rasa sakit dia rasakan. Ya Allah! Sakit! Udah ya Allah! Ini sakit sekali! Teriaknya saat dia merasakan kesakitan. Sierra menjadi pusat perhatian semua yang ada di ruang bersalin saat itu. Di antara tiga ibu hamil yang akan melahirkan, hanya dia yang terus berteriak tidak sabaran. Yang lainnya terlihat sabar, hanya meringis di tempat tidurnya saja. Sayang, kamu tidak malu teriak-teriak sendiri di sini. Yang lain juga sama merasakan sakit seperti kamu. Tapi gak ada yang teriak-teriak. Bisik Rizal kepada sang istri. Sierra semakin meradang. Dia tidak peduali dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Setiap orang berbeda-beda menanggapi rasa sakitnya. Mas, aku tidak peduli dengan orang lain. Mungkin mereka kebal sama rasa sakit. Aku maga mas. Coba nih kamu sendiri yang merasakannya. Keluh Sierra kepada sang suami. Rizal kembali diam. Harusnya dia memang tidak berkomentar apa-apa. Karena apa yang dikatakan hanya akan mancing kemarahan istrinya saja. Baiklah, aku diam sayang. Kamu mau ngamuk-ngamuk juga aku pasrah saja deh. Umpat Rizal pelan. Aisyah yang juga ada di sana tidak bisa berbuat apa-apa. Dirinya tidak seperti Sierra. Yang nampak sangat tidak sabaran menahan rasa sakit. Dua kali lahiran. Aisyah nampak begitu tenang pasrah saja dengan takdir Allah. Umi, bagaimana ini? Aku bingung cara nenangin Sierra. Dari tadi dia marah-marah terus. Rizal melihat ke arah sang mertua. Mencari solusi karena Sierra terus saja berteriak tidak sabaran. Meski ia berteriak tidak sabaran. Tetap saja tidak mengurangi rasa sakit yang dia rasakan. Malah semakin membuat dia pusing karena suara teriakannya sendiri. Mas, coba kamu panggilin lagi dokternya. Suruh periksa lagi. Masa udah sesakit ini pembukaan lahirannya gak nambah-nambah. Ucap Sierra kesal. Kamu baru setengah jam diperiksa oleh dokter. Jadi kemungkinan belum nambah lagi. Nanti ya, nanti dokter kesini lagi kok sayang. Bujuk Rizal yang terlihat kehilangan akal. Dengan Sierra yang benar-benar tidak sabaran. Setelah sehari satu malam Sierra menahan rasa sakitnya pembukaan. Akhirnya siang itu, seorang anak laki-laki lahir dari perutnya. Kondisi tubuh Sierra terlihat lemah. Dia merasakan kelelahan. Di hidungnya bahkan sudah dipasang alat pernafasan. Karena dia juga mengalami sesak nafas karena kecapean. Merasakan pembukaan yang begitu lama. Apa aku masih hidup mas? Bagaimana dengan anakku? Tanya Sierra pelan. Ketika dia masih dalam kondisi setengah sadar. Tadi dia sempat tertidur setelah melahirkan. Dan bayinya ada di ruangan ICU. Karena melahirkan sebelum waktunya. Beratnya hanya dua kilogram saja. Dan pernafasannya belum sempurna. Anak kita baik-baik saja. Tapi harus dalam perawatan dulu. Karena lahir sebelum waktunya sayang. Kamu hebat. Sudah melalui masa sulit kamu sekarang. Ucap Rizal menenangkan sang istri. Aisyah merasa lega karena cucunya juga bisa lahir dengan selamat. Meski dengan banyak sekali drama dari putrinya itu. Tenggorokan aku sakit. Pengen minum mas. Seru Sierra pelan. Jelas kamu haus. Tadi kamu jerit-jerit. Teriak-teriak begitu. Abis lahiran kamu langsung lemes. Seperti tidak sadarkan diri sayang. Rizal seperti ingin tertawa. Namun dia mencoba untuk memahami istrinya. Abis sakitnya tidak tertahan sekali mas. Aku berasa di ujung kematianku. Aku mengerti kenapa ibu itu wajib kita hormati. Karena proses hamil dan melahirkan itu tidaklah mudah. Ucap Sierra dengan wajahnya yang masih terlihat kelelahan. Aisyah tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh putrinya itu. Semua wanita akan merasakannya sayang. Meski tidak selebaik kamu juga sih. Sampai teriak-teriak kencang sekali. Hehehe. Hito sedikit meledek Sierra. Tidak hanya ada Hito dan Aisyah yang ada di rumah sakit. Tetapi ada Zia dan Amar juga yang ada di sana. Keduanya sama-sama ikut khawatir melihat proses persalinan sang kakak yang terlihat begitu dramatis sekali. Mas, jika melihat kakakmu melahirkan, aku jadi ngilu sendiri. Apa kita? Kita apa? Menunda memiliki momongan. Zia nyengir. Bukan menunda juga mas. Mungkin lebih tepatnya, kita harus mempersiapkan diri dulu untuk menjadi orang tua yang baik untuk anak kita nanti. Yah satu-dua tahunlah kita belajar dulu. Eh, satu-dua tahun, lama sekali. Sekarang saja aku sudah pengen punya bayi kecil. Zia langsung tersenyum di balik cadarnya. Dia teringat bagaimana Sierra berteriak saat akan melahirkan satu bayi itu. Sementara keluarga Aisyah dan Hito sedang berbahagia dengan kehadiran seorang cucu di antara mereka, Aira dan Derry masih dengan hubungan yang aneh. Derry masih berusaha untuk mengimbangi Aira, yang masih berusia muda, dan masih sangat egois dalam segala hal. Nak, ayah sama ibu mau ke rumah sakit dulu yah, mau jenguk cucunya Ning Aisyah, anaknya Mbak Sierra. Malam itu Ustadz Isa dan Sonia berpamitan, Derry langsung mengiyakan begitu saja. Ibu, Aira ikut yah, takut aku di rumah sendirian, ucap Aira sambil nyengir. Sendirian bagaimana, kan ada suami kamu juga, sahut Sonia sambil menggelengkan kepalanya. Iya, kamu kalau mau jenguk besok saja yah, gantian. Di rumah tidak boleh kosong dulu, Aira mengerutkan dahinya. Bayangannya sudah kemana-mana, mereka akan berdua saja di dalam rumah. Ustadz Isa dan Sonia pergi ke rumah sakit, satu jam setelah mereka pergi, tiba-tiba hujan deras, petir kencang terdengar dari luar. Aira sejak kedua orang tuanya pergi sudah di dalam kamar, sedangkan Derry, dia mengunci pintu rumahnya dulu. Nak, ayah dan ibu mungkin pulang agak malam yah, karena kejebak hujan. Jadi kami mampir ke tempat makan dulu, sambil nunggu hujan reda. Sebuah pesan dikirimkan Sonia kepada Aira, gadis itu langsung mengerutkan keningnya. Apa-apaan, bawa mobil masih kehujanan juga yah. Alasan saja, bilang aja mau makan malam berdua saja gitu. Pakai alasan hujan segala, gerutu Aira di atas kasurnya. Duar tiba-tiba petir kencang terdengar, dan lampu tiba-tiba mati. Gadis itu langsung dengan cepat berteriak. Ibu, ucapnya kencang. Aku takut. Ceklek terdengar suara pintu ditutup. Aira sedikit kaget. Apa itu kamu om? Tanyanya sedikit merasa lega. Hmm, terus siapa lagi? Yang ada di rumah ini kan cuma kita berdua, jawab Derry dengan santainya. Kenapa kamu masuk tidak bawa lilin sih? Udah tahu mati lampu. Protes Aira kepada Derry. Ngapain bawa lilin? Kan ada telepon genggam. Tinggal dinyalakan saja senternya. Oh ya, aku lupa. Dengan cepat Aira menyalakan senter dari HP-nya. Dan terlihatlah sang suami yang sudah merebahkan tubuhnya di sofa dengan keadaan gelap. Kamu kok jahat om, rengeknya. Jahat kenapa lagi? Hiks. Aira tiba-tiba menangis. Aku takut di sini sendirian. Udah hujan petir. Pakai mati lampu lagi. Kamu malah tidur di situ lagi. Suami macam apa begitu? Keluh Aira kepada Derry. Keadaannya lagi seperti ini? Kita di rumah hanya berdua. Dalam keadaan gelap pula. Dan di luar hujan. Kalau aku dekat-dekat dengan kamu, aku takut tidak bisa menahan diri. Ucap Derry dengan tarikan nafas kasarnya. Dia memejamkan mata mencoba menahan hasratnya. Aira terdiam sejanak. Dia masih menangis. Terus kamu tega biarin aku nangis. Hem, terpaksa, daripada aku. Aku apa? Hilaf, yaudah sekalian saja kita lakukan. Ayo. Aira malah menantang. Aira terdiam karena lampu di rumah sedang mati. Dan dia hanya sedang bersama dengan sang suami saja Derry. Suasana mereka mendukung untuk melakukan sesuatu di antara mereka. Derry masih terdiam di atas sofa. Dan Aira di atas kasur sedang ketakutan. Sudah hujan. Lampu mati pula. Aira yang ketakutan terus merengek kepada Derry. Agar sang suami mau tidur di atas tempat tidurnya. Om, ayo kita lakukan saja. Kamu mau kan? Ucap Aira lagi kepada Derry. Ini yang kesekian kalinya dia mengatakan itu kepada Derry. Namun pria itu masih tidak bergeming. Dia tidak mau melakukannya malam itu kepada Aira. Aku temani kamu tidur. Tidurlah. Aku tidak akan melakukan apapun kepada kamu. Sahut Derry kepada Aira. Dia sudah tidur di samping sang istri. Dengan cepat Aira memeluk Derry dari belakang. Beneran tidak mau melakukannya. Aku sudah ridoloh. Aku pasrah. Cicitnya pelan. Derry langsung tersenyum. Membalikan tubuhnya melihat ke arah sang istri. Jangan menggodaku terus seperti itu. Hehehe. Aku memang tidak tahan lagi jika seperti ini. Tapi aku sudah janji kepada ayahmu untuk menjaga kamu dulu. Setidaknya sampai kamu lulus sekolah. Sabar ya, ucap Derry dengan sangat yakin. Jika dia tidak akan tergoda sama sekali. Namun gadis di depannya tiba-tiba menutup mata. Kemudian dengan kedua tangannya membuka bajunya sendiri. Derry menarik nafas panjang. Itu benar-benar godaan yang berat untuknya. Tidak mudah untuk dia melalui godaan itu. Ayah hanya menyuruhku agar tidak hamil sebelum kelulusan sekolah. Bukan. Bukan menyuruh kita tidak melakukan hubungan ini. Aku sudah siap. Ayah tidak akan marah. Meski mereka tahu kamu sudah melakukannya. Aira malah semakin menggoda Derry. Pria itu menarik nafas panjang. Menutup mata dari godaan sang istri. Aira sayang. Jika mau melakukannya. Maka tidak seperti ini. Ada tata caranya. Kita harus salat sunnah dulu sebelum melakukannya. Agar Allah meridoi apa yang kita lakukan itu. Ucap Derry kepada sang istri. Seketika Aira merasa malu. Ketika mendengar ucapan itu dari sang suami. Kalau begitu ayo salat sunnah dulu mas. Ajak Aira pasrah. Derry tersenyum sendiri. Mendengar istrinya memanggil dia dengan sebutan mas. Hahaha. Kamu tidak sedang kesurupan apapun kan. Tiba-tiba panggil aku mas lagi. Aku jadi ikutan malu sendirikan. Ucap Derry merasa geli dengan ucapan Aira. Yang terdengar olehnya terus menggoda. Dengan segala cara Derry berusaha masih menolak Aira. Namun pertahanannya akhirnya runtuh juga. Pria itu akhirnya luluh. Derry mengajak Aira untuk melaksanakan salat sunnah dua rakaat dulu. Sebelum melakukan ibadah terindah untuk mereka. Dalam kegelapan, dengan suara rintik hujan di luar, dan suasana di dalam rumah yang sepi, membuat keduanya terbawa suasana dan tidak bisa menahan nafsu mereka. Aira yang tadinya enggan disentuh oleh suaminya sendiri pada akhirnya memilih pasrah, dan tidak berani menolak permintaan suaminya. Begitu juga dengan Derry. Pria itu tidak bisa lagi menahan godaan dari istrinya sendiri. Aira dengan wajah mungilnya kini hanya mengenakan sebuah baju tidur tipis, setelah mereka melaksanakan salat sunnah berdua. Apakah kamu benar-benar ridoakan semuanya? Tanya Derry kembali. Sebelum ia benar-benar menyentuh sang istri, Aira menganggukan kepala. Maafkan aku mas, sudah membuat kamu menunggu. Harusnya aku tidak seperti itu. Harusnya aku tidak membuat kamu menunggu. Padahal kita sudah jadi suami istri. Tapi kamu harus menunggu lama, hanya untuk mendapatkan hak kamu sebagai seorang suami. Ucap Aira sambil menundukan kepala, Derry langsung mengecup kening sang istri dengan penuh kasih sayang. Dari kening kecupan itu turun ke bawah, menyentuh seluruh wajah sang istri. Tangan Derry mulai menyentuh tubuh mungil sang istri. Aira hanya pasrah, sesekali mengeluarkan suara kecil. Jika kamu merasa keberatan bilang saja ya, aku akan menghentikannya. Ucap Derry berbisik lembut di telinga Aira. Gadis itu mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa. Dia malah hanyut dalam buaian sentuhan tangan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Keesokan harinya, Aira membuka mata. Dia kaget karena bangun dalam kondisi tidak memakai pakaian. Astagfirullah, apa yang kamu lakukan tadi malam kepada ku om? Ucapnya merasa malu sendiri. Dia menutup tubuhnya yang tanpa pakaian dengan tangan. Derry menelan salifanya. Menatap heran sang istri. Jangan bilang kamu lupa dengan apa yang sudah kita lakukan tadi malam ya. Kamu sendiri yang goda-goda aku untuk melakukannya. Jadi kamu tidak usah marah begitu. Sahut Derry dengan wajah yang tidak kalah heran. Karena seperti dituduh yang habis melakukan sebuah kesalahan kepada istrinya sendiri. Aira teridam. Kemudian mengingat-ingat kembali apa yang terjadi padanya tadi malam. Dan suaminya itu benar. Kalau dia dan Derry sudah melakukan hubungan suami istri malam tadi. Ya Allah. Aku sudah tidak perawan lagi ternyata. Teriak Aira dengan suara kencang. Membuat Sonia yang kebetulan lewat di depan kamarnya mendengar hal itu. Kenapa kamu malah berteriak begitu? Malu, Derry langsung membungkam mulut Aira dengan tangannya. Hingga membuat gadis itu sedikit meronta. Aku kaget. Jadi aku teriak om. Sahutnya tanpa dosa. Au. Sakit sekali ternyata ulah kamu itu om. Protes Aira kepada Derry. Maafkan aku. Hehehe. Itu pasti akan sakit karena itu pertama kalinya. Mau aku bantu ke kamar mandi. Derry menawarkan. Aira dengan senang hati meminta suaminya menggendong dirinya ke kamar mandi. Siang harinya, Aira dan Derry menjenguk Sierra yang masih berada di rumah sakit. Di sana juga ada Amar dan Zia yang sedang menunggu kakak iparnya. Kondisi Sierra sudah mulai membaik. Tinggal masa pemulihan setelah melahirkan normal saja. Kado terbesar untuk Rizal hari ini adalah putra kecilnya yang sudah lahir ke dunia. Dan satu lagi yang membuat dia bahagia. Kehadiran ibunya, sang ibu datang ke rumah sakit untuk menjenguk istri dan cucunya. Ayolah tinggal kamu yang menyusul Derry. Kapan aku akan punya keponakan dari kamu? Rizal meledek Derry yang datang bersama dengan Aira siang hari ini. Eh, jangan dulu. Ayah bisa marah kalau aku hamil. Malam pertamanya saja baru berhasil semalam. Ups, Aira tanpa malu menjawab apa yang ditanyakan oleh Rizal. Dia memegang mulutnya sendiri, merasa malu setelah mengucapkan itu. Semua yang ada di dalam ruangan itu langsung tertawa mendengar kepolosan dari Aira. Jadi kalian tadi malam habis malam pertama ya? Alhamdulillah, ucap Rizal kembali berkata pelan kepada Derry dan Aira. Amar dan Zia juga ikut tersenyum mendengar kepolosan keduanya. Dek, beneran ya? Ucap Zia meledek Aira. Tidak kak, aku salah bicara saja kau. Sahutnya dengan malu-malu. Kehadiaran Aira di kamar itu membuat tawa pada wajah semua orang yang ada di sana. Wah, sebentar lagi Aira juga mau punya baby dong. Ledek Sierra, seketika gadis itu langsung menggelengkan kepalanya. Hari itu terlihat jelas kebahagiaan dari setiap orang yang ada di sana. Kebahagiaan yang didapatkan dengan jalan hidup dan takdir hidup masing-masing. Sierra mendapatkan lengkapnya kebahagiaan karena kehadiran putra kecilnya. Amar dan Zia juga mendapatkan kebahagiaan dengan kehamilan Zia, yang ternyata sudah masuk empat minggu. Meski Zia ingin menunda kehamilan, namun takdir Allah berkata lain. Derry dan Aira mereka cukup bahagia karena mendapatkan malam pertamanya. Selesai, terima kasih atas doa-doa dari kalian semua. Maafkan jika teman-teman kurang puas dengan cerita kami. Ambil sisi yang baiknya saja, yang buruknya jangan ditiru. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Terus dukung channel kami ya. Terima kasih.